Oke selamat pagi ya, jadi ini dua buah LED di order untuk Toyota Kijang Innova Kijang Innova lama 2011, 2012, 2013, 2010 Jadi ini di order orang yang berbeda Tapi mobil Kijangnya adalah sama Kenapa rekomendasi tipe ini? Karena tipe ini LED paling terang LED ini adalah LED yang paling terang di kelas 3 warna Saya ngomong apa adanya paling terang di kelas 3 warna Kenapa saya bisa bilang paling terang? Karena saya belum menemukan yang lebih terang di kelas 3 warna Kenapa 3 warna? Karena dia bisa putih, bisa putih kuning, bisa kuning Kenapa perlu 3 warna? Karena ini bolam termasuk bolam segala cuaca Segala musim Anda bisa pakai warna putihnya pada saat jalanan kering Anda bisa pakai warna putih kuningnya pada saat jalanan gelap atau ekstra Anda butuh penerangan tambahan, Anda pakai putih kuningnya Kapan Anda pakai warna kuningnya jika Anda ketemu hujan, kabut, atau jalanan basah Jadi bolam ini bisa 3 warna Nah lampu jauhnya kenapa tetap warna putih? Karena lampu jauh itu warna putih Kalau Anda jalan di jalan tol Lampu Anda warna putih itu marka jalan itu akan langsung reflect terhadap mata Anda Kenapa? Karena mata kucing itu kan dibikin dari bahan yang bisa reflect Jadi kalau stiker itu stiker Scott Light yang bisa mantul Jadi warna putih itu paling bagus terhadap reflektor tersebut Jadi akan mantul, langsung mantul dan mata Anda peka Nah makanya kenapa lampu jauhnya tetap warna putih Nah lampu dekat warna putih juga sebenarnya bagus Tetapi warna putih mempunyai kelemahan pada saat jalanan hujan Atau jalanan basah Lampu warna putih itu kalah, kalah bagus Jadi kalau jalanan basah Anda bisa pakai 4300 Kelvinnya Artinya kan Anda butuh penerangan ekstra Makanya Anda bisa ubah warnanya dari putih ke putih kuning Itu loh maksudnya ya Putih, putih kuning Nah kalau hujan atau kabut Anda nyalakan kuningnya Selesai loh enak makanya Makanya saya bilang ini bolam termasuk bolam segala cuaca segala musim All weather Jadi Anda bisa mengubah warnanya hanya dengan mematikan menyalakan saklar lampu saja Anda matikan, Anda nyalakan warnanya putih Sekarang Anda matikan, nyalakan lagi putih kuning Matikan lagi, nyalakan lagi dia berubah warna menjadi kuning Jadi sangat enak ya Plug and play Putih, putih kuning, kuning Lampu jauhnya tetap warna putih karena memang warna putih itu bagus untuk membaca marka jalan Tapi kalau pada saat hujan kabut itu payah Nah makanya Anda bisa mengubah modenya 3000 Kelvin itu warna kuningnya Putihnya itu 6000 Kelvin Putih kuningnya 4300 Kelvin Tiga warna Jadi bolam ini termasuk bolam segala cuaca All weather, segala musim Karena sekarang sudah masuk mulai musim hujan Tapi tidak tiap hari hujan Jadi Anda bisa Kalau tidak hujan jalan malam ya Anda pakai warna putihnya Kalau Anda ketemu hujan Sebentar doang rintik-rintiknya jalanan basah Anda butuh penerangan ekstra Anda bisa nyalakan di putih kuningnya Hujan di daerah tertentu turun lagi Anda nyalakan kuningnya Seperti itu Nah Anda keluar kota Orang Jakarta, Kelembang Ada kabut Nyalakan kuningnya Seperti itu Maksud dari tujuan bolam ini dibuat Ya Bolam ini paling terang Kelas tiga warna 30 watt Bolam ini diukur dengan alat yang namanya light meter Ya Ada light meter Di sini ada jarak Jarak ukurnya Kita ukur halogen standar 55 watt ini Itu bisa 1000 lux Sedangkan led ini menghasilkan 3500 lux Jadi bolam ini lebih terang Tiga setengah kali dari halogen standar 55 watt mobil Anda Ya Ada yang bertanya kepada saya Pak ini lumannya berapa Saya ngomong jujur terus lang Saya tidak bisa membuktikan lumannya berapa Ya Jadi saya tidak berani menyebutkan Ya Banyak toko Atau banyak online shop Banyak orang menyebutkan Di kardus Ditulis lumannya sekian-sekian Saya juga bisa bilang Lumannya 50 ribu Pak Pak lumannya 20 ribu Pak Tetapi saya tidak bisa membuktikan Saya malu menyebutkan seperti itu Kita ngomong apa adanya Yang jujur-jujur saja Ya Saya tidak bisa membuktikan Saya hanya bisa membuktikan yang namanya Lux Light meter dengan satuannya Lux LUX Ya Halogen kita ukur 1000 lux Led ini kita ukur 3500 lux Berarti 3,5 kali lebih terang daripada halogen Gitu saja saya bisa menjabarkan Terangnya ini Karena masih banyak orang yang tidak paham Masih banyak orang yang gampang dibodohi Orang tersebut gampang dibodohi Kita Kita kasih tahu Kita ajari dia Atau kita berikan ilmunya Kita briefing dia Tapi masih tidak percaya Ada yang seperti itu Tidak apa-apa Tidak usah beli produk ini Anda masih banyak pedagang lain yang menjual memang Tapi Saya berusaha Berbicara jujur Ya Ada orang Pak saya mau beli led yang 15.000 lumen Bagaimana Kita membuktikan lumennya itu 15.000 Tidak bisa bro Ya Tidak bisa kita membuktikan lumennya 5.000 Apa 15.000 Bagaimana Terus Anda percaya saja dengan pedagang tersebut Dia bilang 15.000 Ya kalau Anda percaya Berarti Anda sebagai pembeli dibodohi oleh pedagang Intinya begitu Ya Oke Selanjutnya syarat bolam bagus itu Selain watt dan looksnya gede Harus stabil Jadi bohlam ini harus stabil Banyak yang bisa membuktikan dengan alat yang namanya wattmeter Betul Dicoba pertama kali adalah wattnya gede sekali Tetapi setelah nyala 5 menit dia ngedrop Banyak yang seperti itu Nah led ini Saya jamin tidak ngedrop Jadi 30 watt dari awal sampai akhir Nyala dia akan 30 watt Gitu ya Jadi tidak ngedrop Ini penting Karena banyak led yang di pasaran wattnya gede-gede 52 watt 60 watt 40 watt Tetapi Setelah nyala 5 menit 10 menit Cuma 25 watt Akhirnya Jadi saya lebih 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 prefer menjual yang Wattnya stabil 30 30 dari awal sampai akhir Nah ini barangnya Ya Nah syarat selanjutnya Bola yang bagus adalah Harus bisa di adjustable Karena kita mengkonversi Tipe H4 Ya halogen Ke led Tentu lednya harus bisa di adjustable Kenapa harus bisa di adjustable Karena reflektornya punya halogen Ya Fungsi dari adjustable ini adalah Untuk membentuk cut off Untuk menggeser bayangan gelap Untuk memfokuskan sinarnya Jadi kalau anda beli led yang tidak bisa diputar Atau tidak bisa di adjust Anda rugi Anda beli led yang bisa di adjustable Anda bisa setting di arah jam 11 Bisa arah di arah jam 12 Bisa di arah jam 11.30 Atau 11.45 Intinya seperti itu Ya Dan ini ada satu klikannya Klik 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 Jadi enak sekali adjustable nya Ya Dan penting Soal Fokus ya Jangan sampai anda beli led ini Mengganggu sinarnya Atau menyilaukan orang lain lah Polusi cahaya Saya jamin barang ini tidak polusi cahaya Karena barang sebelum dikirim Akan kita kalibrasi Makanya untuk anda yang beli Ya Beli led dengan saya Sebutkan untuk mobil apa Kirim foto depan mobilnya Ya Kita akan berusaha semaksimal mungkin Kenapa saya maksimalkan Ya anda sudah beli dengan saya Tentu Anda sudah bayar Tentu saya juga mau berikan anda yang terbaik Intinya seperti itu Ya Saya juga tidak mau merugikan anda Saya mau berikan anda yang terbaik Ya Makanya perlu dikalibrasi Jangan sampai anda pakai lampu ini Anda enak Tapi mengganggu orang lain Polusi cahaya namanya Ya Jangan sampai lampu ini terang Tetapi terangnya tidak napak di jalan Tapi terangnya ke atas Dan anda tidak perlu Men setting lampunya lagi di mobil Tidak perlu anda adjust tinggi rendahnya Tidak perlu Selama anda pakai halogen itu sinarnya benar Anda pakai led ini Anda tinggal pasang Plug and play Ya Plug and play Anda tidak perlu pakai obeng di setel-setel lagi Ada bengkel yang sudah pasang led di setel-setel lagi menggunakan obeng Itu adalah salah besar Ya Itu adalah salah besar Apalagi diputarnya banyak Dituruninnya Itu salah besar Tetapi kalau anda hanya mau memutar sedikit Fine adjustment Itu oke Paling hanya satu Dua putaran Oke Tetapi kalau anda diputarnya banyak Diturunin Itu adalah salah besar Kenapa? Karena Karena yang salah adalah bukan reflektor mobil anda Tetapi lednya Karena kenapa? Halogen pakai halogen benar sinarnya Anda ganti ke led jadi tidak benar Yang salah bukan reflektor mobilnya Yang salah adalah bohlamnya Ya paham? Makanya kenapa ada syarat adjustable Ya Dan perlu di kalibrasi Oke kita lanjutkan Ya Bohlam ini tidak storing Tidak mengganggu radio mobil anda Tidak mengganggu elektronik mobil anda Bohlam ini juga tidak Mengganggu kerja sensor-sensor ya Mobil zaman sekarang sudah Full dengan sensor Jadi anda aman Tidak perlu khawatir Bohlam ini Berpendingin bagus ya Ini ada double cooper PCB Ini ada heat sink Heat sink makin gede Makin bagus Ada kipas Ini sudah dirajut oleh Nilon Tahan tarik Driverless Drivernya dimana? Drivernya di dalam Kenapa saya lebih memilih anda Untuk membeli bohlam yang driverless Karena pemasangan lebih PNP Ya Dan jangan lupa Untuk mobil Toyota Innova Ya Kijang Innova Itu lampu belakangnya Menggunakan karet Menggunakan tutup karet Ingat tutup karet Standar saja Bawaan pabrik Tidak perlu dirobek Seperti ini Ya Tidak perlu dirobek bro Ya Pakai originalnya Bawaan pabrik Tidak perlu juga anda Membeli karet-karet begini Tidak ada gunanya Ya Tidak perlu menggunakan karet Yang seperti ini Ya Pakailah karet original Nah Pakailah karet original Ya Karet original tidak perlu dirobek Atau dibunting Atau segala macam Jangan lupa anda mau masang Ininya dulu dilepas Ya Ini sudah dilepas Pasangin dulu Ininya di reflektor Sudah dipasang Diklipin dengan benar Baru karet masuk Ya Jadi tahapannya seperti itu Karet masuk Nah Baru bolam masuk Jadi kipas itu di belakang bolam Nah ini sudah masuk dengan benar Sudah duduk Baru bolam masuk Nah bola masuk Putar Punci Nah arahnya jem berapa Anda silahkan whatsapp ke saya Ya Nah ini ada heatsink Disini masih ada heatsink Ya Masih ada heatsink terlihat Heapsink makin terlihat Makin bagus Ya Jadi ini ada heatsink Heapsink makin terlihat Makin bagus Makin besar ini Makin bagus Makin tinggi Makin lebar Makin banyak Makin bagus Kenapa? Untuk pendinginan Ya Led ini ada heatsinknya Makanya saya bilang Bagus untuk pendinginan Kalau Anda beli led Tanpa heatsink Artinya Ini kan Ini adalah bagian kipas Ini adalah bagian heatsink Nah Mobil di Indonesia itu Pakai karet Jadi kalau ada karetnya Berarti kan Kalau tidak ada heatsink Berarti langsung tertutup begini Kalau tertutup begini Oleh karet Artinya kipas angin berputar Angin tidak bisa meniup Akan terbungkus Oleh karet Kalau ini kipas angin berputar Angin meniup Ini angin akan keluar Dari celah-celah heatsink Jadi ada sirkulasi Anda mau bilang Angin ini tiup Atau mau bilang Angin ini sedot Intinya ada sirkulasi Itu yang bagus Kalau tidak ada sirkulasi Artinya buntu kan Angin ditiup Tidak bisa masuk Ke dalam Jadi artinya Kipas anginnya berat kerjanya Berat kerjanya Lama-lama kipas anginnya rusak Ya makanya penting Untuk led Cari yang ada heatsink Karena kenapa perlu heatsink Karena mobil Jepang Di Indonesia Itu adalah Menggunakan karet Tutupnya Beda dengan mobil Korea Yang menggunakan lampu H4 Dia tutupnya bukan berupa karet Tetapi tutup di belakang Di belakang kipas Itu beda lagi bro Itu ya Jadi makanya Anda mau beli Bolang bagus itu Harus ada syaratnya Apa syaratnya Nah ini saya sudah jabarkan Kalau Anda tidak paham Silahkan dinonton ulang Ya Seperti itu Jadi led ini Memenuhi syarat Bolang bagus Indonesia itu Negara panas Tropis Ya Indonesia negara panas Negara tropis Relatif ruang Apa Suhu udara itu panas Ditambah negara macet Ruangan mesin itu panas Led ini butuh pendinginan Kalau led ini Terus-terusan kena panas Satu Umurnya pendek Wadnya pas Anda pakai Ngedrop Cahayanya menurun Anda kalau beli led Yang terang-terang Ya mustinya Anda pakai terang Jangan sampai dia ngedrop Led ini tidak ngedrop Ya Led ini tidak ngedrop Anda pakai di Indonesia Di mobil Indonesia Sangat cocok Kalau Anda beli led Yang dicoba di atas Meja saja ngedrop Anda pakai di mobil ya Tentu Tambah ngedrop Seperti itu Nah makanya Saya lebih prefer Anda beli led Yang wattnya adalah Stabil Tidak ngedrop Ya 30 watt ya 30 watt Bukan Anda beli watt yang 52 Tapi pas dipasang di mobil Cuma 35 rilnya Banyak yang seperti itu Ya Jadi banyak orang yang tidak paham Banyak orang yang tahu Maunya wattnya besar-besar saja Tetapi dia tidak memikirkan faktor ngedrop Ya Karena banyak sekali led ngedrop Ya Oke Habis selesai kita review ini Kita akan kalibrasi dulu Sebelum kita kirim Apa yang di kalibrasi adalah payungnya Ya Cut off sinar putih ini akan sangat bagus Cut off sinar kuning memang agak glare ke atas Kenapa? Karena kuningnya kan Dipakai pada kondisi Anda Hujan atau kabut Ya memang butuh Pandangan Anda ke depan yang bersih Terbuka Kuningnya agak glare Tidak masalah Tapi kalau Anda Tinggal yang di daerah dataran tinggi Misalnya Anda tinggalnya di Malang Yang tiap hari ada kabut Nah ini bisa dibuka nih Ini dibuka dibalik Jadi kuningnya yang di bawah Supaya cut off kuningnya lebih bagus Makanya led ini sangat bagus ya Adjustable sekali Anda maunya gimana Kita tinggal ngikutin aja Gitu ya Penting ya Tidak Tidak ngedrop Stabil Adjustable Pendinginan juga sangat penting Nah untuk Innova nih Pemasangan untuk Innova Jangan lupa Bagian depan supir Ada filter udara Tolong dibuka dulu Filter udaranya Digeser ke belakang Ya Dengan dua baut kunci 12 Baru Anda oprek-oprek Nah soket mobil Innova Kebanyakan ada gemuk Di sininya Ya Ada gemuk Di soket aslinya Ada gemuk itu Ada oli Ada gemuk Nah kalau bisa Anda siapkan Kain dibersihkan dulu Itu gemuknya Baru Anda colok ke sini Ya Nah kalau yang di depan penumpang Ada aki Kalau mobil Anda diesel Aki itu besar sekali Buka dulu Akinya geser Agak geser ke belakang Baru Anda kerjakan Ngobok-ngobok Jangan tidak digeser Kenapa? Karena kalau Anda Ngobok-ngobok Ini bisa nabrak kemana Ya Anda tidak terlihat Nabrak kemana Kalau ini Bodi di bagian sini Kalau kena gemuk tersebut Segera bersihkan Pakai alkohol Dilap dengan benar Jangan Anda diemkan Karena batang ini Akan panas Panas ada Kotoran gemuk Akan terbakar Nanti di dalam headlamp Anda Ya Makanya saya Wanti-wanti Seperti itu Karena pernah kejadian Tidak memperhatikan Ada gemuk Nempel di sini Dinyalakan Panas terbakar Itu gemuk Ya Jadi Perhatikan langkah-langkahnya Ya Siapkan kain Untuk menelap gemuk Itu Kenapa dikasih gemuk Oleh pabrikan Saya tidak tahu Di mobil tahun segitu Dikasih gemuk Ya mungkin Bos dari Astra Itu agak-agak Nggak mikir juga ya Jadi Factory managernya Yang memerintahkan itu Jadi di mobil tahun Segitu Dikasih gemuk Kebanyakan Tapi di mobil-mobil tahun Sekarang yang baru-baru Sudah tidak dikasih gemuk Saya tidak tahu Kenapa Apa tujuan Dikasih gemuk Ya Gemuk pada Pas pada saat baru Memang gemuknya Warnanya kuning Mobil di Indonesia Dipakai Polusi udara Dimana-mana Gemuknya lama-lama Hitam bro Jadi Waduh Kalau dipegang tangan Tangan itu hitam Ya Anda siapkan kain Kalau bisa dibersihkan Dilap Dicuci lah Ya Dicuci dulu Baru Anda colokkan Anda memasang led ini Juga tidak perlu Menggunakan Kabar leset Tidak perlu menggunakan Alat-alat tambahan lain Ya Ada orang Ada dengkel merekomendasikan Atau ada toko merekomendasikan Pak Pakai kabel relay pak Nggak usah bro Menyusahkan Anda Ya Kabel relay itu Anda masang-masang Harus Jumper kabel Dari aki positif Segala macam Menjelimet Nggak usah Kita mah yang PNP aja Yang plug and play Yang Yang 15 menit Masang selesai Ya Jadi ini di order Untuk Toyota Kijang Innova Grand Ya Mau tahun berapapun Ini bisa Intinya saya kalibrasi Jangan lupa Anda kirimkan Foto depan mobilnya Setelah order Ya Anda bisa order Di Whatsapp 0898 269 3838 Bukalapak Shopee Tokopedia It's okay Terima kasih Terima kasih